Pemirsa video suami gerebek istrinya yang selingkuh dengan oknum polisi di sebuah rumah kos di kota Kendari, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Si suami yang tidak terima perselingkuhan istrinya dengan oknum polisi berpangkat BRIPKA tersebut melapor ke propampol dan Sulawesi Tenggara. Seorang suami di kota Kendari, Sulawesi Tenggara memerkokis istrinya yang sedang berselingkuh dengan seorang oknum polisi di sebuah rumah kos di Jalan Sorumba, Kejamatan Kadia, kota Kendari, Sulawesi Tenggara minggu kemarin. Dalam video tersebut, seorang wanita AS keluar dari kamar kos bersama seorang oknum polisi yang diduga BRIPKA OKA. Melihat hal tersebut, sang suami Safril Tamburaka langsung merekam dengan menggunakan ponsel miliknya. Berdasarkan keterangan Safril Tamburaka, meskipun ia telah pisah ranjang selama sembilan bulan dengan istrinya, namun belum ada kesepakatan cerai, bahkan ia dan istrinya dalam tahap rucuk. Atas peristiwa tersebut, Safril Tamburaka melaporkan BRIPKA OKA ke Propang Polda, Sulawesi Tenggara, Senin Siang. Saya sampai detik ini belum ada kata cerai. Belum pernah ada mediasi segala macam, belum. Yang polisinya ini, Pak, punya istri atau? Katanya, saya tidak pernah tahu secara langsung, tapi dari informasi yang saya dapat, oknum polisinya ini punya istri dan punya anak. Nanti, kalau memang ada perkembangan selanjutnya, saya akan sampaikan lagi kepada rekan-rekan wartawan ini. Saya sudah konfirmasi ke Polis Konser, yang bersangkutan masih didalami, masih dalam proses penyelidikan. Sudah diperiksa di Propang Polis Konser. Jika terbukti bersalah, BRIPKA OKA akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, baik pelagaran etik maupun tindak pidana umum. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, Anyus, melaporkan.